Kelas 8 Gureklu Merdeka, kita masuk pada halaman 262, kita mengerjakan worksheet 5.10. Nah ini dia, bagian B, jawablah pertanyaan-pertanyaan berdasarkan cerita, dari part 1 sampai part 3. Yang pertama, pertanyaannya adalah, perintahnya adalah, gambarlah sebuah gambar tentang setting dari masing-masing part dari cerita tersebut. Artinya settingan tempatnya itu di mana, part 1 di mana, part 1 itu kan di gang sempitnya, seperti ini, kamu buat saja seperti ini, gang sempit. Kemudian part 2 itu di kamar tidur, kamar tidur sederhana, boleh seperti ini saja, atau kalian bayangkan kamar tidur kalian itu seperti apa, boleh. Kemudian, yang part 3 itu settingannya adalah di lapangan sepak bola. Nah boleh kamu buat seperti ini, atau seperti apa, kalau ada lapangan sepak bola di selingkungan kamu, boleh seperti kamu bayangkan kamu gambar seperti itu. Yang penting, di saat ditanya oleh guru atau teman, ini gambar apa? Nah kamu bisa menjawab, ini gambar kamar tidur misalnya. Tidak perlu bagus gambarnya, karena kalian semuanya tidak pandai, pasti tidak semuanya yang pandai menggambar ya. Nah yang penting, kamu bisa jawab. Oke kita lanjutkan, ini part 1, part 2, part 3-nya di sini gambarnya ya. Yang nomor 2, siapa tokoh di masing-masing park itu? Nah tokoh-tokoh yang terlibat di sana, ada di sini, ini dia. Part 1 itu ada yang namanya Sibayu, yang membuat lapangan ya Sibayu. Kemudian ada Mirza, Abai, Siti, Raka, Amel, dan Pitra. Di part 2 ada Mirza, ibunya, dan Pak RT. Yang part 3 ada Pak RT, Mirza, Siti, Abai, Raka, Amelia, dan Pitra. Kemudian masuk pada halaman nomor 3. Lingkari kata-kata yang bisa menggambarkan bagaimana perasaan si Mirza pada masing-masing part. Kamu bisa memilih lebih dari satu kata. Jadi bagaimana sih perasaan si Mirza di part pertama? Perasaan si Mirza part pertama itu klamsi. Klamsi itu kiku, grogi dia. Kemudian ada sedih, ada merasa malu, upset, dan annoyed. Itu perasaan-perasanya. Ini dia kamu tulis di sini, di part 1. Kemudian ada yang part 2 ada krengki. Ada krengki itu mudah marah, kesal, sedih, dan tertekan. Nah itu perasaan si Mirza di part 2. Kemudian di part 3 dia bersemangat, bahagia, dan penuh harap, dan juga ada kekhawatiran di sana. Nah itu di part nomor 3. Kita lanjut ke nomor 4. Masing-masing bagian dari cerita telah dirangkum di bawah ini. Sudah ini ada rangkumannya. Pilihlah rangkuman itu yang mengurutkannya dengan menuliskan angka 1 sampai 7 di kotak-kotak yang sebelah kiri. Jadi yang mana yang bagian nomor 1? Misalnya yang jawabannya yang mana? Nah ini dia. Yang nomor 4, yang G pertama ini ya. Kamu tulis angka 1 di G di sini ya. Mirza bermain sepak bola dengan teman-temannya di jalanan yang kosong. Kemudian bagian F lagi. Ini nomor 2 ini ya, nomor 2. Siti kesal karena Mirza tidak bermain dengan bagus. Kemudian yang C, yang C ini nomor 3 ini di sini ya. Mirza ingin bermain sebuah klub bola. Kemudian nomor 4-nya yang A. Ibunya si Mirza tidak mampu untuk memenuhi, membayar agar Mirza ini bergabung dengan sebuah klub bola. Nah kemudian nomor berikutnya itu E, yang si E ini lagi ya. Mirza berlatih sepak bola di klub-klub komunitas. Ya klub komunitas ini yang di, apa namanya, yang di, yang di inisiasi oleh PRT. Tidak membayar, tidak apa, yang penting kamu rajin aja itu klub komunitas. Kemudian yang B lagi, yang berikutnya B, dia bekerja keras untuk membantu teman setimnya untuk mencetak sebuah gol. Nah kemudian yang terakhir yang D, Siti minta maaf karena telah meremehkan si Mirza. Nah kemudian nomor 5 masuk. Apa yang kamu pelajari dari cerita tersebut, nah ini boleh kamu berinterperasi bagaimana apa yang telah kamu pelajari ya. Tapi ini bisa sebagai acuan. Nomor 5 itu, kita harus hati-hati tentang kata-kata kita. Ucapan-ucapan yang kita sampaikan itu harus hati-hati. Jangan sampai menyakiti hati orang. Itu yang pertama. Di part pertama, di part kedua ada pasti ada jalan keluar akan setiap permasalahan yang timbul. Itu pelajaran yang kedua, yang di part kedua ya. Karena Mirza ini kan minta masuk klub bola, tapi komunitas di RT-nya sendiri ada komunitas sepak bola dan dibutuhkan orang yang mau berlatih. Yang part ketiga, kita bisa menjadi versi terbaik bagi diri kita jika kita melakukannya dengan benar. Nah itu part ketiga. Dan juga kita bisa juga, kita bisa membuktikan bahwa kepada setiap orang yang memandang rendah kepada diri kita bahwa mereka itu salah. Kemudian nomor 6, apa judul-judul terbaik bagi cerita ini? Yang A, sepak bola adalah hidup saya. Ya segala-galanya hidup sepak bola. Jadi itu tidak cocok ya. Yang B, saya suka, saya mencintai sepak bola. Juga tidak. Yang C, ini baru cocok. Saya ingin menjadi seorang pemain sepak bola yang bagus. Nah itu dia. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sampai jumpa.